Potong dulu menjadi 460 cm Agar nantinya ketemu antara atap yang satu dan atap yang lain Jadi ketemunya nanti di penyangga Jadi tidak ketemu di tengah ataupun di pinggir Karena nanti tingkat keawetannya pun berkurang Kemudian untuk eksekusi Untuk eksekusi, untuk cara pembuatannya Kita juga atau alat dan bahan yang harus kita siapkan Sebenarnya pemasangan Kita harus menyiapkan tali rafia Oke nanti kita cari sepertinya ada tali rafia seperti ini Nah kita yang harus disiapkan yaitu tali rafia Kita siapkan paku juga Kita siapkan palu Dan juga kita siapkan kawat Kawat tali seperti ini maksudnya ya Atau seperti ini Seperti ini Oke Oke jadi teman-teman Fungsi daripada Tali rafia Yaitu Untuk Kalau dibahas saya untuk ngemal ya Kalau dibahas sini ya Atau menandai Menandai Antara jarak tiang satu dan tiang yang lain Jangan sampai berbelok Ataupun tinggi sebelah Jadi agar sejajar Tingginya Dan sejajar Datarnya ya Datar standar Secara vertikal itu sejajar Eh secara horizontal itu sejajar Ketik secara vertikalnya pun Itu sejajar Kemudian untuk cara pembuatan ya Untuk cara pembuatan ya itu Kita harus Menancapkan Bambu Ataupun pipa pralon Yang telah tadi kita potong Yang telah tadi kita siapkan Yaitu Yang berisi semen Dan besi Yaitu untuk pipa pralon ya Sedalam 30 cm Nah seperti itu Jadi kita Kita masukkan ya Kita masukkan Bambu Ataupun pipa pralon Yang tadi Yang sudah disiapkan tadi Yang seperti ini Contohnya ya Yang seperti ini Sedalam 30 cm Di atas Di bawah permukaan Tanah seperti itu Jadi kita masuk Untuk Pegalamannya Yaitu 30 cm Kenapa? Nah ini alasannya ya Kenapa 30 cm Yang sisa berarti kan 2 meter Nah Karena apa? Jadi buahnya nanti disini Ketika Semakin rendah Semakin Ketinggiannya kurang Maka untuk proses perawatan Dan juga Pemanenannya pun Lebih susah Jadi Kita memakai 2 meter Jadi untuk perawatan pun Mudah Untuk pemanenan pun juga Mudah Oke seperti itu Untuk Ketinggiannya juga Menyesuaikan ya Menyesuaikan tinggi badan Tapi untuk idealnya Menurut saya Itu 230 cm Untuk Ketinggiannya Tapi untuk masuk ke Untuk ketinggian Ataupun Kepanjangan maksudnya Kepanjangan daripada Tiangnya ya Kemudian untuk Yang Yang Dari Di atas permukaan tanah Yaitu 2 meter Jadi itu lebih ideal Lebih cocok Lebih paling enak Itu menurut saya Kemudian Jarak ya Jarak Jarak antar Tiang Tiang satu Dan tiang yang lain Yaitu Satu setengah meter Sampai Dua meter Seperti itu ya Satu setengah meter Sampai Dua meter Coba kita ukur ulang ya Kita ukur ulang Oke kita ukur ulang Oke Jika teman-teman Kurang percaya Kita ukur ulang ya Oke Ini tepat Berarti Sekitar 160 Benar Oke ya Berarti untuk masuk Iya benar Benar Berarti 150 Sentimeter Sampai 200 Sentimeter Itu untuk Jarak antar Tiang satu Dan tiang lain Jadi untuk Ke arah Utara Selatan Dan juga Muter pokoknya Utara Untuk arah Selatan Dan pokoknya Perputarannya sama Ke arah kiri Juga Satu meter setengah Ke arah kanan Satu meter setengah Ke arah depan Satu meter setengah Ke arah belakang Juga Satu meter setengah Fungsinya untuk apa? Agar lebih kuat Dan juga lebih Awet Oke seperti itu ya Pause Oke Kemudian Yang selanjutnya itu Kita pasang Penyangga Atap Daripada Labu siam Dengan cara Horizontal Yang tadi kita pasang Tapi sebelum itu Tiang yang tadi kita siapkan Harus ketika memakai bambu Kita beri lubang segini ya Berarti nanti kita ukur dulu Berapa besarnya Bambu Berapa ketebalannya Nanti kita sesuaikan saja Itu menyesuaikan saja Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Paku Setiap tiang Setiap tiang Dengan Penyangga Kita paku ya Kemudian khusus untuk peralon Nah seperti ini ya Untuk peralon Nanti kita cari Nah ini ya Khusus untuk peralon Berarti kita ikat Kita ikat Dengan kawat Setiap dia Tiang dengan Penyangga Seperti itu ya Kita ikat ya Ini udah bertahan Sampai Hampir Hampir 5 tahun Kayaknya Ini udah Udah lama banget ini Kalau khusus yang bambunya Udah 5 tahun Karena apa Kita memakai cara yang seperti ini Pastikan Di dalam menali Dengan ikatan Yang erat Seerat Menali ikatan cinta Seperti itu ya Oke saudara Dan juga Seperti tadi Fungsi tali Adalah Untuk Ngemal Ataupun Menandai Agar Antar tiang satu Dan tiang yang lain Sejajar tingginya Dan sejajar Jaraknya Seperti itu ya Kemudian Setiap pemasangan Atap Menggunakan jarak 40 cm Untuk pemasangan atap Maksudnya ya Berarti untuk pemasangan atap Yaitu antara jarak satu Dan jarak yang lain Antara jarak yang ini Antara jarak yang satu Dengan jarak yang lain Maksudnya ya Antara jarak yang satu Dan yang lain Antara Atap satu Dan atap yang lain Adalah 40 cm Seperti itu ya Berarti 40 cm Agar tidak terlalu Longgar Dan terlalu Terlalu Siot Seperti itu Kemudian Tali atap Dengan penyangga Talilah atap Dengan penyangga Setiap atap Dan penyangga Harus diikat Dengan Tali Rafia Jika Memungkinkan Karena ini Tali rafianya Sudah pada Putus semua Agar apa Agar tetap Nempel Seperti ini nantinya Oke Mungkin Itu dulu ya Teman-teman Segelias dari Kami ya Semoga bermanfaat Dan juga semoga Mengedukasi teman-teman Pecinta tani semua Dan semoga Ini terinspirasi Harapan kami Juga Kita Barang-barang Meng Apa ya Kita saling melestarikan Alam kita Dengan Pertanian-pertanian Yang Organik Kita jangan memakai Pertanian yang Merusak Alam dan lingkungan kita Seperti itu ya Terima kasih Semoga bermanfaat Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati